Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Litio Sigit, yang terhormat Bapak Kapolda Jambi, Bapak Rusdi Hartono, yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Komisi Perlindungan Anak. Mohon izin, saya Sarifa Fadiyah Alkap, melaporkan ke SPKT Pola Jambi dan diarahkan ke tim siber, tetapi tidak ada di tempat. Lalu saya disuruh konsultasi dengan diskrimsus Perbankan dan Mone Laundry, dan disuruh kembali lagi di hari Senin pada tanggal 29 Mei 2023 untuk menemuin tim siber. Saya melaporkan angkun yang bernama Debbie Jeper, yang diketahui adalah seorang influencer dan pelawak Provinsi Jambi, yang mana dia berkomentar di salah satu video saya yang diposting oleh media lokal Jambi, info anak Jambi. Di video tersebut, saya menyuarakan dan menuntut keadilan untuk nenek saya, pejuang kemerdeka Republik Indonesia, yang rumah dan sumurnya dirusak hampir 10 tahun oleh perusahaan Cina yang tidak bertanggung jawab. Dan atas kebijakan wali kota Jambi, Sarifa Fadiyah. Lalu, Debbie Jeper berkomentar dan mengatakan, pekerjaan apa yang gajinya sehari menghasilkan uang 1,3 miliar selain ngangkang? Yang tidak lain adalah dengan tujuan melecehkan saya, menjuruskan ke Asusila, dan menganggap saya sebagai seorang pelacur, dan mempermasalkan hijab yang saya gunakan sebagai seorang muslimah. Sementara, saya adalah seorang anak perempuan pelajar SMP yang baik-baik. Demikianlah video ini saya sampaikan, dan laporan saya diharapkan ditindaklanjutin. Temusan yang tohon matbapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sampai jumpa di video selanjutnya.